Intro Halo guys, saya akan membaparkan 5 pendidik besar dalam pendidikan kuno dan apa saja yang mereka buat Langsung saja kita ke poin pertama Yang pertama yaitu Clementus Ada 3 karya penting dari Clementus mengenai pengajaran agama Kristen Yang pertama yaitu Exhortation to the Greeks Yang merupakan tulisan apologia Clementus mengikuti pola dari para apologet awal pada abad kedua seperti Justinus Yang kedua yaitu Tutor Yang berisi petunjuk bagi orang-orang yang baru menjadi Kristen Untuk mempersiapkan diri menerima doktrin spiritual Dan yang ketiga yaitu Carpet Bags Yang berisi tentang ajaran-ajaran rohani dari Clemens Pendidik besar selanjutnya yaitu Origenes Origenes mengajarkan bahwa dari awal semua makhluk rasional mulanya adalah berupa roh Ia mengajarkan bahwa setelah penegusan dosa melalui penyeliban Yesus Di kayu salib Maka baik orang yang telah masuk neraka Juga ditebus dosanya dan kembali menjadi suci Dan juga sebaliknya bagi orang yang berada di surga Melakukan pelanggaran di sana maka dikeluarkan dari surga Dan selanjutnya yaitu Heronimus Heronimus mendirikan kolese-kolese dan sebuah seminari menengah Untuk mendidik calon-calon imam Dia juga memberi anak-anak pendidikan yang lebih baik Yang sesuai dengan bakat-bakatnya Selanjutnya yaitu Johannes Chrysostomus Nah karya-karya Chrysostomus yaitu berupa kotbah-kotbah Dan memberikan pesan-pesan tentang konsep kehidupan iman Kristen yang patut dihayati Dan yang terakhir yaitu Agustinus Agustinus berparan besar terhadap teologi Dan Agustinus memiliki dua pandangan yang penting yaitu Manusia harus bergantung kepada kedaulatan Allah Dan yang kedua Manusia mempunyai tugas merefleksikan Allah Di dalam kehidupan sehari-hari Nah itulah 5 pendidik besar dalam pendidikan kuno Nah semoga apapun yang kita dapati dalam video ini Menjadi pembelajaran dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita God bless you This is just for us now